Tegangan kerja modul mesin cuci Samsung Modul ini dia error Semua tombol-tombolnya macet tidak bisa berfungsi Dan setelah kami perbaiki Dia bisa normal kembali Jadi teman-teman harus mengetahui Berapa tegangan kerjanya dan dari mana sumbernya Berikut videonya Jadi ini adalah Konektor-konektor yang harus kita ukur tegangannya Yang ini Dan yang ini Jadi disini Tegangan-tegangannya akan kita ukur seperti ini Jadi modul ini sudah normal teman-teman Namun kami akan menunjukkan Jika dia normal Konektor-konektor ini Menunjukkan tegangan berapa Jadi kita lihat ya Ini dia sudah normal Jadi aslinya itu dia tidak Sama sekali tidak mau Waktu ditekan tidak mau hidup ya Lampu-lampu indikatornya tidak mau hidup Jadi dia akan seperti ini teman-teman Jadi tegangannya sebelum hidup Dia 1,3 Setelah hidup Tegangannya akan bergerak naik Jadi modul ini Setelah kami coba pada mesinnya Dia Bekerja normal Jadi disini kami hanya ingin Menunjukkan Jika tegangan-tegangan ini Jika tegangan-tegangan ini Jika tegangan-tegangan ini tidak Tidak Waktu teman-teman Tidak ditemui tegangan-tegangan seperti ini Jadi apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita perbuat Jika tegangan-tegangannya Tidak mau keluar Pada konektor-konektor ini Jadi kita lihat ini ya Jika kita kasih mati Tegangannya turun Jika kita kasih hidup Dia stand by ya Dia stand by Dan semua-semua tombol ini berfungsi Tegangannya akan diam pada konektor yang Ini ya Jadi Kita akan kasih mati Kasih hidup lagi Dan kita akan mencoba ulang Seperti ini Jadi kalau dia hidup Tegangannya akan keluar Seperti ini ya Seperti ini teman-teman Jadi Modul ini sebenarnya Simple sekali Dia hanya membutuhkan Tegangan kerja 12 dan 5 volt Hanya tegangannya 5 dan 12 Namun Yang akan kami tunjukkan Pada video ini Dari mana sumber tegangan itu Dan komponen-komponen apa Yang harus kita perhatikan Jadi konektor-konektor ini Jika dia normal Tanpa kita pasang ke mesin Kita harus Uji dulu ya Uji dulu Tegangannya ada Tidak Sehingga Pemasangan Langsung jadi Jangan kita pasang Terus Bongkar lagi Seperti itu Dan pada pin ini juga Harus ada tegangan Jadi tegangannya Seperti ini Kalau kita sudah tahu Tegangan-tegangan ini Jika kita menemukan Modul seperti ini Kita akan dengan mudah Mencari kerusakannya Tanpa melihat Sirkuit manualnya Kita tanpa melihat Sirkuit manualnya Kita Langsung bisa Memperbaikinya Jadi ini ada 5V Pada pin ini Ini adalah Tegangan Untuk Mengontrol Pada relay-relay Pada mesin cuci Jadi tanpa kita Memasang semua Konektor ini pun Kita akan tahu Bahwa Komponen ini Atau modul ini Bisa Berfungsi Saat kita pasang Ke Mesin ya Saat kita install Kembali ke mesin Jadi sederhana Saja sebenarnya Kalau kita Memahami Prinsip-prinsip Kerja elektronik Dengan tracking Tegangan Semua persoalan Elektronik Akan Dengan mudah Kita mencari Penyebab kerusakan Jadi teman-teman Dalam sirkuit Elektronik Yang harus kita Cari adalah Tegangan kerjanya Setelah kita Tahu Mengerti sirkuit Kita akan Dengan mudah Tahu Titik-titik Mana yang harus Kita ukur Jadi seperti ini Modul ini Kalau kita Mau ganti Pasti mahal Ya 200-300 ribu Jadi ini adalah Komponen-komponennya Jadi nomor-nomor Serinya Yang harus Misalnya Dia pecah Atau hancur Ini adalah Pedoman Dan ini adalah Trafo inverternya Jadi si timnya Switching juga Tapi Menggunakan Trafo yang Sekecil ini Untuk mendapatkan Tegangan 12 volt Teman-teman Dan ini adalah Komponen Ya Ini triak ya Untuk Kontrol-kontrol Mesinnya Dinamo-dinamonya Dan ini adalah 7805 Untuk Mendapatkan Tegangan 5 voltnya Jadi tegangannya Hanya Ada 2 ya Yang DC ya 3 ya Bisa kita katakan 3 ya Dengan 300 ini Kita lihat Ini Adalah Plus minnya 300nya Dari 300 Lewat Trafo yang kecil Tadi Dia menghasilkan 12 volt Dan dari 12 volt Dia masuk 7805 Mendapat Mengeluarkan Tegangan 5 volt Oke teman-teman Demikian Video kami Semoga Bermanfaat Terima kasih